bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channelnya Apreswistianingsi nah pada hari ini kita akan membahas tentang soal uji kompetensi bayi balita tapi ini lebih pada bayi baru lahir ya nah biasanya kan saya sendirian tapi kali ini saya bersama ibu yang cantik ini perkenalkan nama beliau adalah ibu Zul Istiqomah dosen dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Mamadiah Kering Sewu ya hari ini ibu Zul ini berbaik hati mau men-sharingkan 10 soal yang dia buat untuk soal uji kompetensi gitu ya nanti rulesnya saya membacakan soalnya karena yang bikin soalnya ibu Zul nanti ibu Zul yang akan memberikan kunci jawaban serta memberikan hasil diskusi dari hasil jawabannya akan membahasnya gitu ya kita bahas satu persatu ada berapa soal hari ini? ada 10 soal oke nah 10 soal ini bayi baru lahir lebih kasus ke patologis kita mulai saja ke soal uji kompetensi bidan bayi baru lahir yang pertama pertanyaannya itu tindakan apa yang harus dilakukan oleh bidan gitu ya nah kita lihat ke sekilas pilihan jawabannya baru ke badan soalnya disini di badan soalnya itu bayi baru lahir ya umurnya baru 2 hari orang tuanya mengatakan bayinya muntah belum pernah buang air besar nah ya dari hasil pemeriksaannya disini perutnya memang besar tindakan apakah yang harus dilakukan ini jawabannya apa nih ibu Zul? jawabannya kita lihat jawabannya dulu kali ya iya kita lihat pilihan merujuk bayi kemudian memasang infus memberikan counseling kepada orang tua melakukan pemeriksaan laboratorium dan melakukan pemeriksaan fisik nah tindakan yang paling tepat nih harusnya apa? pertanyaannya kan tindakan yang paling tepat berarti jawabannya itu adalah merujuk bayi iya merujuk bayi karena ini kenapa ini kenapa harus dirujuk kenapa gak dipasang infus gak dikasih counseling gitu bu iya karena ini kan sudah jelas ya bayinya sebaru umur 2 hari kemudian ada tanda dan gejala buntah dan belum pernah buang air besar dari sejak lahir itu yang kita garisbawahi jadi tidak buang air besar karena sejak lahir gitu ya karena kan memang dalam teorinya bahwasanya kalau bayi belum BAB selama 24 jam gitu ya bu itu dikhawatirkannya bayinya mengalami apa namanya bu obstruksi jadi obstruksi saluran pencernaan gitu ya ada penyumbatan yang gak bisa BAB gitu iya jadi ya tidak harus bikin panjang lagi kita harus segera merujuk bayinya berarti kita tahu ya jawabannya adalah dengan merujuk bayinya oke kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan bayi baru lahir yang kedua ya dari hasil pemeriksaan tersebut diagnosis yang tepat pada bayi tersebut adalah gitu ya sekarang kita lihat ke sekilas pilihan jawabannya baru kita ke badan soalnya nah kalau dari badan soalnya itu bayi umur 7 hari lahir di rumah sakit nah orang tuanya mengeluh bayi itu tampak mengantuk tidak mau menyusu nah kalau dari hasil pemeriksaan bidan didapatkan suhunya 38,5 ugun-ugun besarnya menonjol KU nya lethargis nah baru ditanya hasil pemeriksaan itu diagnosisnya apa sih gitu nah ini kita lihat bu jawabannya apa ya itu ada tetanus neonatorum kemudian ada asfixia neonatorum ada icterus neonatorum ada sepsis neonatorum dan ada hipertermi neonatorum nah itu berarti jawabannya jawabannya yang benar adalah sepsis neonatorum jawabannya adalah sepsis neonatorum kenapa bukan yang lain gitu kenapa bukan tetanus kalau dari lihat gejalanya itu adalah gejalanya gejala ke infeksi belum menunjukan tetanus kalau tetanus itu kan kejam dan mencucu itu adalah ciri khasnya tetanus ya kejam dan mulutnya mencucu sementara dari sepemeriksaannya tidak ada kenapa juga bukan asfixia karena pengertian dari asfixia adalah bayinya mengalami kesulitan bernafas pada saat lahir kenapa juga bukan icterus karena icterus itu adalah penyakit yang diakibatkan peningkatan kadar milirubi jadi kayaknya ada warna kuning di kulit bayinya tubuhnya mengalami kuning gitu ya juga kenapa bukan hipertermi meskipun dia suhunya tinggi ya karena hipertermi itu bukan diagnosis ya makanya kita ke diagnosis ke sepsis neonatorum oke kita lanjut ke soal uji kompetensi didan bayi baru lahir yang ketiga oke kita lihat dari hasil evaluasi data yang mengindikasikan untuk melakukan tindakan tersebut adalah kita berarti lihat ke badan soalnya dulu bayi baru lahir dilahirkan di rumah sakit mengalami asfixia berat ya telah dilakukan langkah awal VTP nah setelah dievaluasi diputuskan sudah di VTP kembali ditambah dengan kompresi dada nah itu kalau sudah seperti itu maka jawabannya yang paling tepat apa nih Bu? tentu saja jawabannya yang paling tepat frekuensi jantungnya kurang dari 60 kali per menit nah sudah pasti ya salah satu indikasi dilakukan kompresi dada itu apabila frekuensi jantungnya kurang dari 60 menit Bu nah jadi besok-besok kalau dapat soal sudah tahu nih kompresi dadanya harus indikasi frekuensi jantungnya kurang dari 60 menit oke kita paham ya sekarang kita lanjut ke soal di kompetensi bidan bayi baru lahir yang nomor 4 nah ini pertanyaannya dari hasil pemeriksaan tersebut diperkirakan kemungkinan kadar bilirubin pada bayi tersebut adalah berarti kita langsung paham nih ini bakal kramer test ya nah oke langsung kita baca ke badan soalnya seorang ibu datang ke bidan membawa bayinya umur 2 hari mengeluh kelihatan kuning rewel dari hasil pemeriksaan kulit bayi terlihat kuning bagian kepala leher sampai ke batas pusat berarti kalau mulai dari kepala leher sampai ke batas pusat itu kira-kira berapa sih kadar bilirubinya Bu? ya menurut teori derajat kramernya itu adalah jawabannya 7 Bu 7 ya ya jadi kalau untuk derajat kramer itu untuk 7 itu untuk sampai ke batas pusat itu ya kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan yang nomor 5 ya diagnosis yang tepat menurut saudara bayi tersebut adalah nah kita lihat ke yang memerima seorang bayi baru lahir di sebuah rumah sakit berumur 24 jam bayi tersebut mengeluarkan air liur yang berbuih terus menerus bayi tak selalu tersedak ketika diberi minum nah dari hasil pemeriksaan bayi tampak cyanosis ketika diberi minum waduh ini berarti diagnosisnya adalah diagnosis yang tepat itu adalah tentu saja ada penyumbatan pada saluran eh apanya bu saluran esofagus ya saluran pencernaannya jadi jawabannya adalah atresia esofagus tentu saja oke karena dilihat dari gejalanya jadi khas dari atresia esofagus adalah ketika bayinya diberikan minum itu bayinya tersedak dan terus menerus mengeluarkan air liur oh gitu iya jadi kalau ada tanda gejala bayi mengeluarkan air liur berbuih terus tersedak itu sudah pasti kemungkinan dia akan mengalami atresia esofagus kenapa bukan labius isis karena pengertian dari labius isis kan kita lihat lagi bu iya pengertian dari labius isis adalah eh apa namanya terbentuknya celah ada celah ya di bibir bayi di bibir kalau palatosis isis itu celahnya pada bagian dinding dinding palatum kalau atresia gastrointestinal itu berarti penyumbatan pada organ di dalam selam pencernaan itu tempatnya pada lambung nah berarti hasilnya bayi itu harusnya sudah bisa makan sendiri sudah bisa masuk dan gak muntah tapi gak bisa beabe gitu ya berarti akan kembung kalau labius palatosis isis itu berarti sudah labius dan palato ada celahnya gitu ya oke kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan bayi baru lahir yang keenam ya oke kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan yang nomor 6 ya kalau disini tuh pertanyaannya termasuk ke dalam data apakah yang didapat dari hasil penilaian bidan pada kasus tersebut gitu oke kita lanjut ke badan soalnya seorang bidan menilai bayi segera setelah lahir yang meliputi keadaan umum bayi usaha nafas tonus warna kulit kemudian bidan membuat pendokumentasian asuhan nah termasuk ke dalam data apakah yang didapat pada kasus tersebut gitu ini jawabannya adalah jawabannya tentu saja kita lihat dulu ya bu ya dari badan soalnya tadi yang bidan nilai itu adalah keadaan umumnya usaha nafasnya dan tonus ototnya ya serta oh iya ada warna kulitnya ya iya ini seperti penilaian agar score ya bu berarti tentu saja sudah jelas jawabannya adalah objektif ya jadi jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah data objektif ya data objektif kenapa karena data objektif itu dinilai dari hasil pemeriksaan 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 langsung pada pemeriksaan oke kita langsung ke soal uji kompetensi bidan bayi baru lahir yang nomor 7 oke analisis atau asesmen yang tepat untuk kasus diatas adalah gitu ya terus nyonyai baru saja melahirkan bayi perempuanya beberapa menit yang lalu dengan umur kehamilan 38 minggu bayi nyonyai menangis kuat tonus otot kuat warna kulit kemerahan nah asesmen yang tepat diatas adalah jawabannya jawabannya adalah yang B yang B bayi nyonyai 0 jam cukup bulan dalam keadaan normal nah ini kenapa bisa jadi apa jawabannya B ya 0 jam gitu ya kita lihat dulu dari data yang kita kumpulkan ya ya tentu saja yang pertama kita lihat ada umur kehamilannya 38 minggu itu masuk ke dalam setiap bulan ya Bu ya ya lebih dari 37 minggu sampai 42 minggu itu dikatakan aterem jadi baru ke bulan kemudian bayinya baru dilahirkan berarti usianya kan 0 jam ya baru 0 jam baru 0 jam baru 0 jam apakah sudah hari Bu? belum belum masih hari ya maksudnya masih jam 0 jam kemudian dia cukup bulan kemudian dia cukup bulan dan keadaannya tentu saja dalam keadaan yang baik ya normal jadi kita langsung garis bawahi dia dalam keadaan normal karena menangis kuat tonus ototnya juga bagus dan mata kulitnya kemerahan nah itu berarti kalau dilihat dari upgar skor itu antara 9 sampai dengan 10 jadi sudah pasti itu kondisinya normal gitu ya oke kita lanjut ke soal uji kompetensi B dan bayi baru lahir yang nomor 8 ya kita lanjut disini pertanyaannya menurut Anda diagnosis yang tepat pada bayi tersebut adalah gitu ya kita ke badan soalnya seorang ibu datang ke klinik Amanda bersama bayinya yang berumur 2 minggu ibu mengeluh bayinya tiba-tiba tidak mau menetek demam rewel dari hasil pemeriksaan didapatkan kaku kuduk pada bagian bayi mulut mencucu seperti mulut ikan nah itu berarti diagnosis yang paling mungkin itu adalah tentu saja tetanus neonaturum nah ini sama yang dibahas pada soal yang pertama tadi ya lu untuk tetanus neonaturum itu adalah bayinya kaku kaku ya terus yang kedua mulutnya mencucu seperti mulut ikan itu adalah ciri khas dari seperti mulut ikan ciri khas dari tetanus neonaturum ya Bu ya iya ya oke berarti kita paham ya di soal nomor 8 ini dan kita tidak perlu bahas lagi kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan bayi baru lahir yang nomor 9 oke nah dalam pendokumenan pasien hal tersebut masuk ke dalam data apa gitu ya jadi kita baca ke badan soalnya seorang bidan memberikan konseling kepada ibu bayi tentang cara merawat tali pusat dan tanda bahaya gitu ya nah berarti kalau kita masukkan dia ngasih konseling itu tanda itu dokumentasinya dalam bentuk apa gitu ya jawabannya apa nih Bu Zul tentu saja udah jelas ya jawabannya adalah penata laksanaan penata laksanaan penata laksanaan jadi kalau dalam soal itu P ya langsung penata laksanaannya atau ke planningnya berarti sudah langsung ke penata laksanaan bukan lagi kita menggali itu kalau menggali itu kan subjektif ya kalau diperiksa itu objektif objektif kalau analisis itu kita menegak kan dia berusaha nah penata laksanaan gitu nah kalau masalah potensial itu nanti di bagian parna itu biasanya ada masalah dari diagnosis itu ya udah pasti jawabannya adalah penata laksanaan oke kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan yang nomor 10 oke ini soal yang terakhir apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut gitu ya oke kita lihat ke badan soalnya seorang bidan merujuk bayi dengan indikasi keluhan perut kembung buang air besar tidak lancar kadang-kadang muntah terutama kalau perut sangat kembung gitu ya nah riwayat pengeluaran kotoran pertama kali saat bayi baru lahir agak lambat waduh nah hasil pemeriksaan fisik ditemukan perut kembung membesar dan colok dubur positif tidak ada nyeri terutama oke berarti ini jawaban yang paling tepat itu adalah apa bu oke jawabannya itu adalah hisprung hisprung nah kenapa nih jadi hisprung ya kita lihat dari pengertiannya ya bu hisprung itu artinya ada penyumbatan ada penyumbatan dia bukan di kolonnya di kolon di usus besar di usus besar dia agak terjadi bukan penyumbatan mohon maaf tapi penyempitan pada usus besar ya oh iya ada penyempitan pada usus besar sehingga dia kalau mau mengeluarkan BAB atau buang air besar itu sedikit sulit sulit atau lama makanya ditandai dengan gejalanya ini itu dia dia tetap BAB bisa BAB hmm tetapi lambat kemudian perutnya membesar dan kembung ya karena gak bisa buang air besar itu ya tadi oke berarti itu adalah dari diagnosis hisprung kalau anus imperforata itu anusnya tidak terbentuk bu jadi kalau pas pemeriksaan anus negatif gitu ya kalau obstruksi biliaris itu obstruksi biliaris itu artinya terjadi penyumbatan obstruksi ya penyumbatan pada saluran yang pedulinya bu berarti pasti bayinya kuning iya bayinya kuning kalau atresnya efek bagus sudah dibahas yang diatas ya kalau onfalekel itu artinya onfalekel itu ada suatu lubang yang terbentuk di perut bayi sehingganya organ yang ada di dalam perut bayi itu keluar bu oh gitu iya jadi gak bisa jadi anusnya terluar jadi anusnya terluar jadi anusnya terluar gitu ya oke nah itu tadi kita sudah selesai dengan 10 soal bayi baru lahir yang dibuat oleh ibu Zulistikoma terima kasih ibu Zul sudah hadir di channel ini dan buat teman-teman yang masih mau mengikuti video soal hukum selanjutnya dan materi kebidanan serta materi kesehatan ya komen di bawah mau materi apa lagi terus juga share dan subscribe ke channel ini untuk membantu channel ini berkembang dan nanti bisa lihat di end screen ada playlist soal hukum gitu ya oke gitu dadah Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bye bye terima kasih